Intro Di pertemuan yang lalu dijelaskan, diterangkan bahwasannya zikir itu ketika dilakukan dengan rutin dan hudurul galab memiliki pengaruh yang sangat besar manfaat yang banyak daripada hanya lisan sedangkan hatinya laleh atau tidak rutin, tidak istiqomah manfaat daripada zikir itu ada manfaat awal, ada manfaat akhir maksudnya awal dia akan mendapatkan kemanfaatan dari zikirnya nanti pada akhirnya atau puncaknya dia akan mendapatkan juga kemanfaatan lah ketika awal kita berzikir akan membuat kita merasa tenang dan tumbuh rasa cinta sebagaimana kita ketahui Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman yang dinyatakan oleh Allah bahwa zikir itu dapat menenangkan hati 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 bisa tenang dengan berzikir zikir yang model hudur baru bisa tenang kalau zikirnya tanpa hudur tidak menumbuhkan ketenangan atau kenyamanan selain ketenangan dan kenyamanan akan menumbuhkan rasa cinta lalu pada akhirnya memberikan benar-benar kenyamanan, ketenangan, dan cinta itu di awalnya kan hanya menumbuhkan rasa tenang atau rasa cinta tapi ketika dirutini, dilazimi, diistikomai dengan hudur maka benar-benar tenang dengan zikir dan benar-benar cinta karena awal untuk melazimi atau mengistikomakan itu zikir dengan keterpaksaan dengan berat dengan berat menggunakan lisannya dan hatinya untuk fokus hudur di dalam apa yang ia baca baik kalau kita ini awalnya melakukan dengan terpaksa tapi kita berusaha menikmati nah disitu kita akan mendapatkan mendapatkan kenikmatan itu ketika mendapatkan dari zikir itu kenyamanan dan cinta karena awal pasti berat pasti dengan keterpaksaan diri melawan hawa nafsu atau mentaati perintahnya orang tua atau guru dan lain-lain sebagainya akan tetapi ketika perbuatan itu kemudian mulai ia ingin merasakan ingin merasakan disitu mulai tumbuh ketenangan dan cinta dia lakukan terus terus-terus menerus benar-benar tenang dan benar-benar cinta dia kalau dia diberi taufik oleh Allah bisa rutin melazimi zikir tersebut maka dia akan tenang dengan zikir dan tumbuh dalam hatinya cinta yang disebut yaitu Allah subhanahu wa ta'ala karena orang itu bisa mencintai yang tidak dilihat olehnya karena terulangnya perange-perange yang indah yang bagus kepadanya sehingga ia mencintai atau dia cinta karena sifat dan banyaknya zikir kita tidak pernah bertumbuh tidak pernah bertatap muka tidak pernah ngobrol tapi kalau kita terus-menerus mendengarkan cerita kebaikan orang tersebut akhirnya tumbuh cinta kepada orang itu padahal ketemu tidak pernah bertatap muka tidak pernah ngobrol tidak pernah hanya dengan seringnya mendengar tentang orang tersebut akhirnya kita mencintainya sama dengan kita berzikir kita kan sekarang mengaku cinta Allah mengaku cinta Allah tapi tidak tapi kalau kita selalu mendengarkan tentang Allah kemuliaan Allah keagungan Allah kedermawanan Allah dan lain sebagainya akhirnya apa atau kita selalu mengingatnya selalu menyebut Allah dengan kalimat tawhidnya dengan kalimat tasbihnya dengan tahmidnya dan lain-lain sebagainya kita akan mencintai jadi satu diantara dua antara selalu kita sebut akhirnya dengan apa sebut dengan sifat dan banyaknya berzikir lah ini mencintainya atau mendengarkan tentang perangai-perangai indahnya sehingga kita mencintainya karena orang yang mencintai sesuatu itu pasti banyak mengingat lah kalau banyak mengingatnya walaupun awalnya itu terpaksa ya pasti akan mencintainya sehingga dikatakan Allah Imam Al-Ghazali awalul zikri mutakallafun ila'i yathmiral unsa bil madhkur wal hubbalah pertama zikir itu terpaksa sampai tumbuh ketenangan dengan yang disebut yaitu Allah dan cinta kepadanya sebab itu para awliya mereka ketika membaca Al-Gur'an satu hari dua bulan dua bulan satu tahun dua tahun sampai puluhan tahun mereka belum menikmatinya eh belum tumbuh cinta atau ketenangan benar dalam hatinya masih nanem itu satu tahun dua tahun itu nanem belum menumbuhkan hasil belum mendapatkan hasil setelah kapan setelah dua puluh tahun nah kalau kita satu hari dua hari satu bulan dua bulan sudah merasakan hasilnya tidak bisa harus istiqomah dulu tahunan bahkan puluhan tahun baru para awliya itu gitu 20 tahun membaca Al-Gur'an itu belum menemukan atau mendapatkan hasil hanya menanam dan menyirami tapi setelah 20 tahun baru makanya kabatul Al-Gur'an ishrina sanatan sembatana amtu bihi ishrina sanatan aku membaca Al-Gur'an 20 tahun pertama dengan berat dengan susah kurang nikmat kurang nyaman 20 tahun tapi tetap dibaca tetap dibaca tetap dibaca terus menerus dibaca setelah itu sembatana amtu bihi ishrina sanatan setelah itu aku menikmatinya aku menyenanginya aku menyukainya jadi bisa-bisa merasakan nikmatnya membaca Al-Gur'an lah tidak muncul nikmat ini kecuali dari tertanamnya dan berbuahnya ketenangan dan cinta dan tidak muncul ketenangan dan cinta dari diri seseorang kecuali karena adanya mudawama rutin istiqomah kalau tidak mudawama tidak mungkin jadi urut kepingin tumbuh al-unus ketenangan dan cinta mudawama dengan adanya mudawama adanya unus dan al-hub dengan adanya unus dan al-hub dia akan tanah um menikmati menikmati karena itu mereka kalau sudah sudah mendapatkan unus dan hub kalau sudah jauh dari zikir atau lupa daripada zikir seperti orang yang kehabisan narkoba kebingungan galau sumpek resah kenapa jauh terputus daripada zikir membutuhkan mereka terus berdikir dan terus berdikir terputus terputus